Halo teman-teman, balik lagi di channel Fahmin Nugraha Pada kesempatan kali ini, gue mau review PG Sharp versi 1.31.3 Bisa di download langsung di situs PG Sharp resminya Dan disini ada fitur baru, Pokemon Name Generator Disini bakal kita kupas tuntas fitur ini keuntungannya apa sih Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Biar channel ini bisa berkembang dan membuat kalian terhibur Terima kasih Oke teman-teman, sebelumnya gue pengen kasih tau dulu Bahwa fitur ini hanya untuk pengguna lisensi Jadi kalau kalian belum punya lisensi, kalian bisa beli lisensinya Di Instagram gue teman-teman ya Ada linknya di deskripsi, tinggal klik aja oke Mantap Dan kita tanggap dulu Pokemon Ya teman-teman ya, disini ada banyak banget Pokemon Oh the way Ini first click teman-teman Kita dapet shiny rods Wow Wow Hoki banget ya gue baru Baru mulai syuting Udah dapet shiny Wah gila Nantap teman-teman Oke kita tanggap aja lah Gak apa-apa Yang penting kita dapet shiny teman-teman ya Wow Hoki sekali dapet shiny di PG Sharp Oke kita dapet Hmm Bagus Buat PVP Oke Dan sekarang Kita mau review fitur Yang terbaru teman-teman Yaitu Pokemon name generator Ini karena gue mainnya di emulator teman-teman ya Jadi ini ada gambar-gambar yang XXX gini nih Empat biji disini ya Gak masalah Tapi kalau di HP ini bakal muncul Apa ya Logo aslinya Yaitu angka teman-teman ya Nanti Bisa kalian cek aja setelah kalian punya lisensinya Oke Disini ada beberapa pilihan ya Mulai dari name hingga gender teman-teman ya Name, level, IV, attack, defense, stamina, dan gender Itu Kita bisa pilih Satu aja atau beberapa Yang kita butuhin aja teman-teman Ini tuh bakal ngaruh di sebelah mana sih Kalau kita centangin fitur-fitur ini Nah ini tuh bakal ngaruh di Pokemon inventory teman-teman ya Di Pokemon inventory nya Kita bakal bisa ngeliat Nama dan IV nya secara langsung Tanpa perlu ngeklik gini teman-teman Nah tanpa perlu ngeklik gini Kita sudah tahu IV nya dari luar Kayak gini contohnya ya Kita klik name Level IV Oke misalnya kita klik ini dulu ya Kita liat di inventory nya seperti apa teman-teman Jadinya ya Kita liat Nah disini Ada Lugia 20 71 Kelihatan kan teman-teman Oke Nah itu artinya Lugia ini Levelnya 20 IV nya 71 Teman-teman Gitu Tapi ini kayaknya gak semua teman-teman ya Gak semua sama teman-teman Ada juga yang Munculnya cuma IV nya aja gitu Ralt 57 gitu Itu gak masalah sih Levelnya gak ketahuan Dengan Mencentang beberapa pilihan Kita bakal tahu Status pokemon nya Dari Luar gitu teman-teman Tanpa perlu ngeklik pokemon nya Gitu Oke Kita coba klik yang lainnya teman-teman Kayak attack Defense Dan stamina Oke Kita liat attack Defense dan stamina nya Dari luar teman-teman Kayak gini nih Nah ini dia Misalnya Raltz Nih Levelnya IV nya 57 Attack nya 1 Defense nya 14 Dan stamina nya 11 Teman-teman Terus kalau Lugia ini Lugia levelnya 20 IV nya 71 Terus Attack nya 11 Defense nya 10 Dan stamina nya 11 Stamina tuh HP teman-teman ya Atau darah teman-teman ya Kita liat disini Nah HP Ini tuh stamina teman-teman ya Kalau disininya Stamina ya Stamina Tapi kalau disininya itu HP teman-teman Gitu Jadi jangan bingung ya Oke Selanjutnya disini juga ada gender teman-teman Jadi kita bisa mengetahui gender pokemon nya apa teman-teman ya Kita liat disini loh Ada yang cowok Ada yang cewek Ada yang cowok Ada yang cewek juga Tapi gak ada yang double gender teman-teman ya Dan ada juga pokemon yang gak punya gender Kayak Dito ini teman-teman ya Dito gak punya gender Jadi gak muncul Gendernya Lugia juga sama gitu teman-teman ya Jadi jangan heran Kalau gendernya ada yang gak muncul gitu teman-teman Nah Ini Drauzi ini cewek ya kan Nidorina juga cewek Terus Norlax juga cowok Pineco juga cowok Gitu teman-teman Jadi kita bisa mengetahui secara langsung teman-teman ya IV nya dari luar Nah Terus apakah gitu aja Fiturnya Bosen lah Buat apa beli standard listen Gak gitu teman-teman Ini tuh Sangat praktis Kalau menurut gue ya Sangat praktisnya Kenapa Karena Ketika kita mau transfer pokemon Teman-teman ya Misalnya ya Kita punya pokemon yang banyak banget nih Banyak banget pokemon ya Misalnya Kita sortir dari nama teman-teman ya Kita sortir dari nama Nah misalnya ya ada Kita lihat dulu sebentar ya Yang banyak man Yang banyak Nah misalnya ya Kalian mau Jual pokemon yang terlalu banyak Misalnya ya ada executor Di sebelah sini gue contohin Executor gue terlalu banyak teman-teman Dan Disini kita mau jual Tapi gak tau Mana yang Yang levinya jelek gitu Teman-teman ya Jadi Mau sekaligus gitu ngejualnya Nah Kalau ada fitur ini Gampang banget Jadi kita bisa tau Misalnya yang ini nih IV-nya 60 Ya IV-nya 60 Kita lihat ya IV-nya 60 kan Tuh kan 60 kan Bener kan Jadi kita gak usah Lihat ke dalamnya Jadi tinggal klik aja dari luar IV-nya ini 60 Terus Yang ini IV-nya 64 Terus yang ini IV-nya 40 Oh ini mau kita jual Misalnya ya Oke langsung transfer Dan selesai Masalah kalian Jadi Sepraktis itu Teman-teman fitur ini Kalau kalian mau menjual Pokemon yang terlalu banyak Misalnya seperti tadi Teman-teman ya Jadi sangat praktis banget Fitur ini Dan bisa membuat Apa ya Kinerja kalian Dua kali lebih cepat Teman-teman Karena gak perlu Klik-klik-klik Kedalam Pokemon Gitu teman-teman Biar gak ribet Kalau menurut gue sih Ini fiturnya Sangat Sangat menguntungkan Teman-teman ya Gitu teman-teman Tapi ada satu hal Yang pengen gue sampein Nih Fitur ini tuh Gak bakal work Ke Pokemon Yang udah kita rename Teman-teman Misalnya ini Growdon ini Ini tuh gak bakal work Diluar Ya diluar sini Ya diluar sini Gak bakal work Karena Growdon ini Udah di rename Teman-teman Jadi gak bakal Berubah namanya Teman-teman ya Gak bakal berubah Sesuai yang kita Centang tadi Teman-teman Karena Pokemonnya Sudah kita rename Gitu Jadi Usahain jangan di rename Pokemon ya teman-teman ya Biar Fitur ini bisa Bekerja dengan baik Teman-teman ya Gitu Oke Buat teman-teman Yang belum punya Lisensi PG Sharp Teman-teman bisa beli Di Instagram gue Tinggal klik aja Linknya ada Di deskripsi ya Teman-teman ya Dan Harganya juga bisa Cek di sana Oke Gitu teman-teman Oke Sekian aja untuk video kali ini Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Teman-teman ya Biar channel ini bisa berkembang Dan video ini bisa menghibur Teman-teman Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya